Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seekor ular kobra sepanjang 4 meter menghebohkan warga Cilacap. Puluhan karangan bunga menuhi kejaksaan negeri Karanganyar. Usai tangkap koruptor dana badan usaha milik desa senilai 5,7 miliar rupiah. Ratusan warga berebut 8 gunungan hasil bumi dan ingkung ayam di Klaten. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali erupsi Senin malam. Guguran lava pijar yang diikuti awan panas pekat kembali terjadi. Jarak luncur guguran lava pijar gunung Merapi mencapai 1.400 meter mengarah ke Barat Daya atau ke Kapubatan Magelang. Meski erupsi terjadi beberapa kali, intensitasnya perlahan menurun. Sementara itu tak ada laporan hujan abu vulkanik di sekitar lokasi. Perlu diingat, gunung Merapi berada pada status level 3 siaga. Masyarakat diimbau berada di titik aman dengan jarak 7 km dari puncak gunung Merapi. Simulasi penanganan bencana digelar di Banjarnegara. Ratusan orang mulai dari pelajar hingga warga mengikuti simulasi bencana tanah longsor. Simulasi peduli bencana ini dimulai dari tata cara penanganan korban, evakuasi hingga cara menangani pengungsi. Bertempat di halaman Masjid Jamil Darussalam Farhan, Desa Kesenet, Banjarnegara, 300 orang mengikuti simulasi penanganan bencana alam. Mulai dari siswa sekolah, perangkat desa, warga hingga relawan. Mengikuti simulasi yang diadakan, Yesen Pundi Amal SCTV dan Peduli Kasindosiar bersama relawan peduli bencana Banjarnegara. Terbagi dalam beberapa kelompok, mereka diterangkan soal cara menolong korban, memilih jalur evakuasi hingga menangani pengungsi. Kebupaten Banjarnegara sengaja dipilih karena sebagian besar wilayahnya merupakan zona merah yang rawan bencana alam tanah longsor. Penting yang dikelar ini karena kita memberikan pembelajaran terhadap para lewan, terutama manajemen penanggulangan bencana. Ini dari tim medis, tim psikologi, kemudian logistik, kemudian dapur umumnya. Kita ada semua, ini untuk bagaimana kita memanaj kebencanaan ini dengan baik. Adanya simulasi penanganan bencana ini pun disambut baik warga. Menurut saya dengan dikelarnya pelatihan relawan kebencanaan yang ada di Ketamatan Banjarnegara ini ya sangat mengembangkan untuk meningkatkan kapasitas atau pengetahuan masalahnya tentang perlunya atau pengetahuan tentang resiko dan bahaya ketika terjadi bencana. Memang seringnya masih ini terjadi itu? Kalau di Banjarnegara memang karena wilayah 70%nya itu rawan bencana, menurutnya bencana langsor. Jadi pengetahuan seperti ini dan pelatihan-pelatihan terkait dengan kebencanaan menurut saya sangat penting demi mengembangkan pengetahuan masyarakat. Simulasi penanganan bencana sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat. Simulasi penanganan terjadinya bencana alam tanah longsor akan terus digelar di wilayah rawan bencana. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ratusan warga berebut delapan gunungan hasil bumi dan ingkung ayam di Klaten. Kirap tersebut digelar untuk melestarikan seni budaya, mengangkat produk UMKM dan potensi wisata di sekitar Candi Plausa. Wah serunya, ratusan warga ini saling berebut hasil bumi dan ingkung ayam. Meskipun berebut, semua tetap dilakukan dengan gelak tawa dan rasa syukur. Dalam sekejap delapan gunungan setinggi 1,5 meter berisi sayur mayur, produk UMKM dan ingkung ayam langsung ludes. Warga meyakini jika mendapat bagian gunungan, akan memperoleh berkah dan keberuntungan. Dinda, salah satu pengunjung bahkan nekat berubut ingkung ayam agar bisa menikmatinya dengan teman-temannya. Sebelum diperebutkan, delapan gunungan hasil bumi dan ingkung. Anggung ayam dibawah ratusan warga dalam kirap budaya festival Candi Kembar. Peserta kirap berjalan kaki dari kompleks Candi Sewu menuju kompleks Candi Plausan. Rute kirap menempuh jarak sekitar 1 kilometer. Dengan event ini tentunya salah satu dari menjaga sebuah kebudayaan, sebuah budaya atau melestarikan apa yang menjadi peninggalan leluhur kita. Dengan kegiatan festival Candi Kembar yang kelima ini, harapannya tentunya bisa meningkatkan potensi wisata desa yang ada di desa Mugisan. Bisa menambah pendapatan, PAD-nya, juga pemberdayaan UMKM. Pagelaran tari dan potensi seni budaya juga digelar di festival ini. Krishna Agung melaporkan dari Klaten. Bagi pecinta kuliner pedas, di Boyolali ada warung makan legendaris yang menyajikan ricah-ricah ayam dengan level kepedasan tingkat super. Menjadi menu andalan dalam sehari, pemilik warung bisa mengolah 100 hingga 150 ekor ayam. Warung makanan legendaris ini punya menu andalan yang mampu menggoyangkan lidah Anda. Menu makanan berbumbu pedas, ricah-ricah ayam bo-usrek. Sesuai namanya, level kepedasan ayam ini super. Bagaimana tidak, ayam diolah dengan cabai rawit dan lada yang melimpah. Agar rasanya makin ciamik, dipadukan dengan bumbu rempah khas Boyolali. Nah, cara masaknya juga yang jadi pembeda karena menggunakan kayu bakar. Sehingga rasa dari bumbu lebih terserap dan aroma asapnya tercium. Tak heran, jika ricah-ricah ayam ini diburu para pecinta kuliner pedas. Sejak SMA, sama teman-teman, sama teman-teman kantor, teman-teman di komunitas, kita sering saya ajak ke sini, Pak Pak. Kalau untuk harganya? Oh, proper Pak. Di sini masih terjangkau lah untuk anak-anak muda. Paling disukai menu apa, Pak? Kalau saya, ricah apa, Lungan? Pedas, ya. Yang pedas? Ya, ya. Buat Anda yang ingin mencoba tapi takut kepedasan, jangan khawatir. Karena ada menu ricah-ricah ayam tidak pedas atau level sedang yang masih ramah di mulut. Menu andalan ini sudah ada sejak 24 tahun lalu, yang dirintis oleh ibu usrek dan suaminya. Namun saat ini, rumah makan yang berada di desa Gagak Sipat, kecamatan Ngemplak, Boyolali ini dikelola oleh anaknya. Kalau berdirinya sudah tahun 2000-an. 2000-an, gitu. Menunya apa saja itu, Pak? Kalau dulu komplit, Pak. Tapi kalau sekarang cuma ke, kalau yang siang itu cuma ke ricah-nya saja. Kalau sore ada menu tambahan nasi goreng sama bakmi. Kalau dulu kan foto komplit, kalau dulu nasi ricah yang super pedas banyak, yang request-nya yang super. Super pedas. Saking larisnya, dalam sehari mereka harus menyiapkan 100 ekor ayam. Bahkan di akhir pekan bisa menghabiskan 150 ekor ayam. Untuk harga relatif terjangkau, satu porsi ricah-ricah ayam dibanderol Rp 5.000 dan untuk porsi jumbo Rp 8.000. Yulianto melaporkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Informasi tadi makiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekannya bertugas, saya Tabita Putri. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih atas kebersamaan Anda.